Intro Kali ini kita mendokumentasikan rangkaian kereta api yang melintas di Kalijakir di dekat pintu air Jakir Kalijakir adalah salah satu anak sungai emas buatan zaman Belanda di Surabaya sehingga kadang disebut Kaliloto atau Kalibilaya terima kasih telah menonton! Menurut sejarah sungai Jagir sendiri baru dibangun pada tahun 1865 dengan sebutan proyek proyek Jagirkanal atau kanal Wonokromo terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati Kali Surabaya mulanya mengalir ke Kalimas yang kerap menyebabkan penah kota Surabaya di lantar Kali Surabaya yang berhulu dimelirip dan memanjang dari Gunung Sari mengarah ke timur seharusnya bermuara di Selat Madura tetapi arah alirannya malah menikmati tepat di Wonokromo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga alirannya pun menikmati menikmati menuju arah utara dan masuk ke Kalimas Pemerintah Belanda menjalankan proyek yang bisa dibilang fenomenal pada tahun itu yaitu pada tahun 1856 untuk memujudkan Surabaya memiliki tata letak kota seperti Amsterdam langkah yang dilakukan dengan menyudit dengan menyudit Kali Surabaya agar tidak mengalir ke Kalimas memang bicara kali atau sungai di Surabaya dan perbatasan Gresik banyak ditemukan sungai-sungai yang mengalir di daerah ini kita misalkan mengenal adanya Kali Asin Kali Sosok Kali Pegirian Kali Kundang Kali Ondo Kali Rungkut Kali Waron Kali Kepiting Kali Judan Kali Mir Kali Dami Kali Lop Kali Dres Kali Wonorjo dan masih puluhan Kali Dres Kali Nali atau sungai lainnya yang kecil-kecil di daerah Surabaya pun sejak dulu terkenal terkait dengan air berbentuk rawa atau danau kecil yang disebut Kedung juga sebagian dijadikan tambak dan ada pula yang berbentuk karang sehingga di seluruh kota Surabaya ada nama-nama tempat yang diawali dengan nama-nama Kedung Tambak atau Karang Contohnya Tambak Sari Tambak Asri Tambak Osho Wilangun Tambak Bayan Tambak Jati Tambak Rejo Tambak Mutu Kedung Kedung Doro Kedung Sari Kedung Asem Kedung Baruk Kedung Kelinter Kedung Suroko Kedung Cuek Kedung Mangu Karang Menjangan Karang Asem Karang Kejo Karang Timbo Karang Gayam Dan lain sebagainya sebagainya.